Puluhan petugas dari Dinas Perdagangan, Satpol PP, SKM4 serta stakeholder terkait selesai pagi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah minimarket dan sualayan di Jalan Adinegoro, Kecematan Koto Tengah Padang. Kegiatan ini sesuai dengan arahan Pemko Padang yang wajib menggunakan masker saat keluar rumah di tempat umum seperti sualayan, minimarket, pasar dan lainnya. Dalam inspeksi mendadak tersebut, petugas juga memberikan himbawan kepada pengunjung maupun pegawai sualayan dan minimarket agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Yuda Putra, salah seorang tim dari SKM4 menyebutkan kegiatan ini digelar untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pelaku-pelaku usaha yang masih belum peduli terhadap protokol COVID-19. Padahal yang terpapar COVID-19 terus bertambah di Kota Padang. Untuk itu pihak-pihaknya menghimbau kepada warga dan pelaku usaha agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Operasi justisi ini digelar selama 10 hari yang terdiri dari 2 tim yang dilakukan di 15 titik di Kota Padang yang dilakukan secara bertahap setiap harinya. Kita melakukan pengawasan dan pengecekan kepada pelaku-pelaku usaha yang masih tidak peduli dengan penyebaran COVID-19 yang mana Kota Padang sudah meningkat yang terpapar virus corona ini. Sehingga kami melalui didas perdagangan dan didukung dari semua pokok pindah melalui SKM4 melakukan pengawasan dan pengecekan ke tempat-tempat pelaku usaha. Terutama dari usaha UKM, pedagang kecil dan juga mini-mini market dan plaza-plaza yang ada di Kota Padang. Dalam operasi tersebut tidak ada penindakan yang dilakukan oleh petugas dan baru memberikan sebatas himbawan dan edukasi kepada warga. Riki Fernando, Berita Sumber Online